Intro Melalui kuasa hukumnya, Rizky Bilar membantah adanya tindak kekerasan pada istrinya Lestri Kejora yang kini ramai menjadi perhatian publik. Ia membenarkan adanya keributan namun hanya cek cok mulut tanpa adanya penganiayaan. Kuasa hukum selebriti Rizky Bilar, ADR Filmanurung, menyatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan kliennya ke Lestri Kejora. Ia hanya membenarkan adanya keributan antara pasangan muda itu namun hanya cek cok mulut. Saat ini kondisi Rizky Bilar kurang sehat. Kasus tuduhan KDRT ini juga membuat kondisi mental Rizky dan keluarganya terganggu seperti salah satu usahanya yang bangkrut karena dampak kasus ini. Rizky membantah adanya KDRT ya Pak? Hanya membela diri ya Pak? Iya. Berarti bisa dibilang dia cuma membela diri Pak? Membela diri? Bukan KDRT ya? Bukan KDRT. Kalau KDRT itu Rizky memungkul-mungkul. Ini kan ada sebab, si Rizky ini ngamuk-ngamuk, ngerti gak sih orang ngamuk-ngamuk? Teriak-teriak, diam kamu, ibu kamu disampung, nanti kita besok ngobrol. Tapi itu kan tidak bisa dibuktikan juga. Makanya Rizky bilang, nanti aja kita bicara besok. Bukan sekarang. Ya namanya perempuan cemburu, wajar lah, cemburu kan. Ini kan memang gitu, telah ngurut aja nih. Pembelian Rizky seling itu tidak Pak? Saya nak komen. Cerita ke apa? Saya juga nak komen. Saya tidak mau buka tangan itu dia, tidak mau. Sebelumnya, Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Pores Jakarta Selatan kami selalu. Ia memutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya, sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Status kasus KDRT yang disangkakan kepada artis Rizky Bilar kini naik ke tingkat penyidikan. Sebelumnya, polisi telah memeriksa lima saksi termasuk orang tua Lesti Kejora. Penyidik Pores Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP Kediaman Tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik. Di antaranya, luka memar bagian telapak tangan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan. Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi termasuk orang tua Lesti, sehingga menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap lima orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyidikan menjadi penyidikan. Saat ini, penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, di antaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau kamis depan, bulan Oktober ini. Sebelumnya, Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Porles, Jakarta Selatan pada kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya, sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Ya, saat ini memang dia kurang baik, kurang sehat. Jadi nggak datang? Nggak datang. Ini surat sedang ditantarkan, tidak baik. Tidak baik, terganggu bisnisnya. Bisnis sakit berarti ya, Bang? Iya. Sebelumnya, Rizky Bilar dipolisikan istrinya, Lesti Kejora, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatannya, Rizky Bilar dijerat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat lalu. Keduanya diperiksa terkait konten prank laporan KDRT di Polsek Kebayoran Lama. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven datang ke Polres Metro Jakarta Selatan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus video prank KDRT yang dilaporkan dua kelompok masyarakat. Keduanya juga diperiksa terpisah. Meski pasangan selebriti ini sudah meminta maaf pada Polsek Kebayoran Lama, namun polisi tetap menyelidiki konten prank tersebut. Selain Baim Wong dan Paula Verhoeven, polisi juga telah memeriksa dua anggota Polsek Kebayoran Lama. Sebelumnya Baim Wong dan Paula Verhoeven daporkan dua kelompok masyarakat atas tuduhan laporan palsu dan undang-undang ITE. Mereka dianggap telah melecehkan institusi kepolisian. Konten prank tersebut sempat tayang pada kanal YouTube milik Baim Wong pada 2 Oktober lalu, namun saat ini video tersebut sudah dihapus karena mendapat banyak kecaman dari netizen. Seorang suami di Banyumas, Jawa Tengah, tega menyiram istri sirinya dengan air keras hingga mengalami cacat permanen. Pelaku marah lantaran korban menolak melayani pria hidung langi yang dibawa pelaku. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria pelaku penyeraman air keras ke istri di tempat persembunyiannya di kota Yogyakarta. Pelaku yang sempat mengelak akhirnya tidak berkutik dan langsung digelandang ke Pores Banyumas, Jawa Tengah. Korban baru melaporkan pelaku sebulan setelah kejadian. Korban merupakan istri siri pelaku yang menolak saat pelaku memaksanya untuk melayani pria hidung belang. Korban yang mempertahankan kehormatannya kemudian dianiaya. Tidak sampai di situ, pelaku yang marah kemudian menyiram air keras ke tubuh korban. Korban menerita luka bakar di hampir sekujur tubuhnya. Meski telah sembuh, korban harus menerima kenyataan sejumlah bagian tubuhnya rusak permanen akibat luka bakar 70% yang dialaminya saat kejadian. Disiram pakai apa? Air keras. Oh, disiram air keras. Bukan dibakar, disiram pakai air keras. Kemudian mengenai seluruh badannya, kemudian mengalami cacat di dua tangan kemudian dibawa kurma sakit. Dan itu alasannya kenapa itu dia menyiram air keras itu? Karena korban ini dijual ke mana? Korban dijual ke pelaki hidung belang. Korban kini berharap agar polisi bisa memberikan hukuman yang berat pada pelaku karena ia harus hidup dengan kondisi cacat. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Floresta Banyumas. Ia dijerat undang-undang tentang KDRT dengan anjaman hukuman 15 tahun penjara. Cemburu mendapati percakapan mesra dengan wanita lain di ponsel. Seorang istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menganiaya suaminya yang sedang tertidur menggunakan senjata tajam hingga terluka. Korban terbangun dan memberontak saat pelaku nyaris melukai alat vitalnya. Warga Kampung Pasir Limus, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan seorang istri yang menganiaya suaminya saat sedang tidur pulas di rumah kontrakannya. Menurut korban, ia terluka terkena sabetan senjata tajam di kakinya. Penganiayaan ini terjadi saat dirinya tidur pulas. Ia terbangun saat istrinya hendak melukai alat vitalnya dengan senjata tajam hingga ia memberontak. Awalnya korban tidak tahu jika wanita yang melukainya adalah sang istri. Setengah tujuh lah, setengah tujuh saat itu, baik batal kuling, kiri ke kanan. Udah saya lupa, saya juga gak ini, kaki di potong, saya gak tahu, gak berasa. Tahu-tahu pas dia tarik itu, tarik, saya bangun. Tahu-tahu dia buang pisau. Terus tanya luka gitu? Iya. Itu pun saya masih kejar siapa, saya keluar. Gak lihat lukaannya, saya belum, ini belum berasa. Ternyata berarah di situ, udah banyak-banyak bangun kan belum konsen. Sementara itu, istri korban langsung menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Utara, usai menganiaya suaminya. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapati percakapan mesra suaminya dengan wanita lain, hingga membuatnya cemburu dan sakit hati. Polisi menyita dua senjata tajam milik pelaku yang tertinggal di lokasi sebagai barang bukti. Awal dari si pelaku itu sudah mengetahui ya bahwa lakinya itu di dalam handphone-nya itu ya, chattingnya cemburu mesra dengan wanita lain. Nah, terus kemudian dia kan curiga. Curiga, terus chattingnya di sklincut sama si tersangka. Nah, begitu di selesai serangka ternyata ya itu ada wanita lain yang benar-benar bagi perempuannya lah. Setelah itu dia sudah merencanakan untuk melakukan penganian terhadap si korban atau lakinya. Pelaku dan korban diketahui sudah tujuh tahun menikah siri. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan dan diancam hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Pemirsa apapun alasannya, kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan. Selesaikanlah masalah rumah tangga dengan kepala dingin agar tidak ada sesal di kemudian hari. Usai Jedara Alita akan hadir dengan informasi seorang pencuri babak belur Usai mencoba memperkosa gadis penghuni rumah yang dimasukinya. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!